Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi pada pelajaran biologi mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat dan afiat dan dalam lindungan Allah SWT baiklah pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih mengenai sistem indera yaitu kulit, lidah, dan hidung tujuannya adalah untuk mengetahui struktur dari kulit, hidung, maupun lidah serta bagaimana cara kerjanya dalam indera rasa, pembau, maupun pengecap oke simaklah sistem indera kulit pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik atau mekanoreseptor seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri reseptor ini berupa ujung sarap yang bebas maupun ujung sarap yang diselubungi kapsul jaringan ikat umumnya setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsang lima tipe reseptor pada kulit sebagai berikut yang pertama reseptor untuk merespons rangsang berupa sentuhan korpus meissner yang kedua reseptor untuk merespons rangsang berupa tekanan korpus pacini yang ketiga reseptor untuk merespons rangsang terhadap panas korpus rufini empat reseptor untuk merespons rangsang berupa dingin korpus kres dan yang kelima reseptor untuk merespons rangsang berupa rasa sakit atau nyeri yaitu ujung sarap tanpa selaput berikutnya kita lihat hidung serabut-serabut sarap penciuman atau sarap olfaktori terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara yaitu chemo reseptor mekanisme kerja indera penciuman sebagai berikut rangsang yaitu berupa bau ke lubang hidung lalu ke epitelium olfaktori selanjutnya mukosa olfaktori sarap olfaktori talamus hipotalamus dan otak kita lanjutkan berikutnya lidah lidah mempunyai reseptor yang pekat terhadap zat kimia berbentuk cair pada lidah terdapat dua kelompok otot yaitu otot intrinsik yaitu melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melakukan gerakan kasar saat mengunya dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya permukaan lidah dilapisi oleh selaput lendir atau membran mukosa agar selalu lembab permukaan lidah ditutupi oleh tiga macam papilla yang pertama papilla sirkumpalata yaitu papilla yang dilingkari saluran berjumlah 8-12 berjajar-jajar membentuk huruf P di dekat pangkal lidah kemudian papilla piliformis yaitu papilla yang menyebar di seluruh permukaan lidah dan yang ketiga papilla pungiformis yaitu papilla yang bentuknya seperti jamur letaknya menyebar di ujung dan sisi lidah lidah berfungsi sebagai alat berbicara membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah membantu dalam proses menelan makanan serta sebagai indera pengecap sebagai indera pengecap lidah peka terhadap rasa pahit asam, asin, dan manis nah kita lihat di mana letak rasa-rasa tersebut manis di mana di asin, asam, dan pahit perhatikan baik-baik pada gambar kemudian kita lihat bagaimana mekanisme kerja indera pengecap yaitu makanan berupa larutan berasa kemudian ke papilla lidah lalu ke sarap gustatori medula oblongata talamus lalu ke otak demikian materi pelajaran kita kali ini biasa, saya akan memberikan soal yang pertama adalah tuliskan 5 tipe reseptor pada kulit yang kedua adalah tuliskan mekanisme kerja indera penciuman kemudian yang ketiga gambarkan lidah berdasarkan letak dari rasa pahit, asam, asin, maupun manis oke demikian ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati